pernah gitu lagi duduk di kursi-kursi plastik gitu di backstage gue jatuh ke belakang gitu gue tau semua orang berusaha untuk gak ketawa tapi dalam hati gue sendiri gue ngerasa kalo misalnya gue mulai ngangkat beban seseorang yang badannya lebih bagus dari gue akan ngeliatin gue atau dalam hati mungkin ngerasa kayak gue diketawain dari belakang ada banyak momen-momen yang hilang waktu gue secara fisik gak cukup kuat untuk mendampingi anak-anak gue menikmati hidup 5,4,3,2,1 dan close the door Psychology kita udah 2 kali ketemu di Itam Putih sekarang ketemu lagi but this is very interesting because I read all the news tentang lo baca berita-berita tentang lo dan yang gue angkat langsung adalah kenapa diet buat anak ini menarik kenapa diet buat anak ada banyak momen-momen yang hilang waktu gue secara fisik gak cukup kuat untuk mendampingi anak-anak gue menikmati hidup wow lihat itu kata-kata ini banget tajam banget nih gak sorry gak cukup kuat untuk mendampingi hidup anak-anak mendampingi anak-anak gue menikmati hidup mendampingi anak-anak menikmati hidup iya gak usah jauh-jauh lah misalnya gue ini kita gak bicara panjat tebing kan kita bicaranya jalan-jalan biasa sesimpel kayak gue mau ke mall gue mau ke mall begitu parkir turun masuk dalam mall banyak banget kesempatan dimana gue langsung nyari gue bisa duduk dimana dulu oh really karena di berat badan yang berat banget itu sangat gak nyaman untuk berdiri apalagi kalau lo udah umur lo udah 30 menjelang 40 mulai kerasa udah mulai kerasa lo gak usah badan gak usah gede badan badan biasanya udah mulai kerasa lutut ya apalagi kalau badan lo berat jadi lutut tumit jalan kayak bawaannya kayak ini bisa duduk dimana walaupun kayak cuma pura-pura kayak pengen ke WC yaudah anak-anak ke WC gue cari dudukan deket WC tapi kan itu kan bikin kita jadi gak bisa langsung get to the point gitu-gitu kita sampai ke situ kita pengen kemana pengen jalan-jalan pengen mungkin kalau lo baru nyampe di mall lo parkir di bawah lo mau makan pun kadang-kadang kan tempat makan banyak di atas iya bener iya bener pasti di atas tuh pasti di atas jadi bikin gue sadar waktu gue akhirnya traveling yang lebih jauh pun udah ke tempat yang harusnya lo having fun amusement park yang seluruh dunia udah tau is the happiest place on earth tapi begitu jalan beberapa lama gue langsung nyari duduk bahkan ada momennya dimana gue memutuskan kayak gue balik dulu ke hotel untuk gue istirahat gue rendem kaki air panas sampai gue nyediain ibu Proven oh shit supaya supaya gak sakit supaya gak sakit supaya gue balik lagi dan gue bisa lanjut have fun sama anak-anak gue dan itu kan bikin momen banyak yang hilang ya dan bikin memori anak juga banyak yang hilang dengan ayahnya berarti ada banyak rights yang harusnya lo bisa teriak bareng sama anak-anak tapi gue gak bisa naik karena gue keberatan dikasih sabuk pengaman gak bisa masuk kan biasanya ada beberapa rights yang kayak lo mesti sebelum naik rights sebenarnya lo tes lo disini lo cekrek gak gak bisa padahal badan gue tuh gue bukan orang yang gede gue orangnya kan pendek kecil iya tapi berarti gak nutup aja dan lo gak bisa ikut gara-gara itu oke sorry beratnya berapa gue boleh tau berat badan tuh pasti selalu naik turun tapi gue rasa tahun lalu itu sebelum bulan Oktober gue timbang berat badan gue itu 140, hampir 141 kilogram di tinggi? tinggi gue 155 155 dengan berat 140 iya oke that's obvious super obvious tapi oke well you're my friend so gue akan ngobrol sama lo seperti as my friend for sure tapi kan ada proses tuh gue maksud gue kenapa tiba-tiba ini tiba-tiba sadar atau ada proses perlahan-lahan atau tiba-tiba apa clicking pointnya apa ini? sebetulnya bukan gak sadar udah lama sadar udah lama aware bahwa ini gak benar dan sudah ada upaya-upaya yang gue lakukan untuk berubah kayak lu pernah gak gym juga kan pake PT juga pernah kan gue tau soalnya itu tahun 2014 iya and it works kan gue dapet endorsement setahun gratis dari sebuah gym dapet PT juga dan memang progres tapi mungkin yang banyak orang gak tau kalau lu udah sampai di kondisi obese cara pikir lu itu berbeda dari kebanyakan orang explain cara cara lu menghadapi beban mental cara lu menilai diri lu sendiri jadi waktu gue dapet endorsement nge-jim setahun dan ada PT ya lu disediakan sebuah ekosistem dimana lu bisa olahraga lu dikasih seorang yang punya tanggung jawab untuk nyemangatin lu tapi apa yang terjadi waktu itu gak ada dan mindset lu belum berubah gak terbiasa ya gak terbiasa jadi lu balik lagi bahkan cenderung gini itu kayak lingkaran setan begitu lu ngerasa kayak anjir gue naik lagi dan lu kecewa sama diri lu sendiri dan waktu lu kecewa sama diri lu sendiri lu cari instant gratification supaya lu mau ngobati kecewaan lu oke oke jelasin ke gue 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 karena ini gue jelasin dulu ke lu ya maksudnya gini gue tuh sering banget diserang sama orang karena ngomongin tentang self apa namanya self love gue bilang sama orang-orang kalau self love itu gak begitu menurut gue kan banyak orang mengatakan self love kalau badan gue gemuk badan gue gitu itu gak self love gue bilang karena kalau self love kalau misalnya anak gue nih anak gue makan sembarangan anak gue mabok gue melin itu love karena gue gak mau dia begitu nah kalau self love gue harusnya tau apa yang baik sama gue apa yang gak kalau yang mereka lakukan menurut gue bukan self love tapi itu acceptance menurut gue ya pastinya gue diserang lah gitu ya ada yang wah tapi it's okay gue diserang juga oke karena gue gak pernah gue gak pernah ngatain gitu gue menjelaskan tapi terangin gue mungkin gue salah terangin gue mungkin gue salah karena tadi kata-kata lu itu membuat gue berpikir ulang jadi ketika itu terjadi lu kecewa dengan diri lu larinya ke instant gratification larinya ke makanan kenapa gak larinya ketika lu kecewa kenapa gak larinya fixing yourself itu yang gue gak explain me gue berusaha menghindari realita itu gue berusaha untuk menenggelamkan wisdom yang sepertinya gue udah tau supaya gue lebih cepet ngobatin apa yang kekecewaan iya apa yang gak enak dan yang lebih cepet dibanding olahraga adalah kenikmatan dari makanan dan dan hidup yang sedentari iya itu ya dan itu berputar maksudnya gini jangan salah gue love diri gue sendiri gue self love akan hal-hal yang gue tau gue jago itu musik ya of course itu harus entah itu ide-ide gue karya semua oke tapi saat itu jujur gue gak mencintai diri gue sendiri kalau misalnya gue berkaca bukan karena badan gue gede tapi gue tau karena merugikan waktu gue berdiri depan kaca dan justru badan gue yang seharusnya kecil ini nuntupin sebagian besar kaca i'm blocking myself untuk ngeliat potensi diri gue i'm blocking keluarga gue istri gue anak-anak gue untuk ngeliat bahwa ini bapaknya sebetulnya bisa jadi lebih daripada ini dan gue harus berhadapan kayak why you messed up men gue sadar mau gue bisa ngasalin duit sebanyak apapun mau gue bisa menghidupi keluarga gue untuk liburan kemanapun kalau lu gak nikmatin actually dan konsep of liburan sendiri sudah mess up apa yang akan terjadi kalau misalnya dalam kondisi itu tiba-tiba sesuatu terjadi ke gue dan dari semua yang bisa dinikmatin sama keluarga gue tiba-tiba mereka harus ngurusin gue tapi bukankah itu juga akan merusak karya lu pernah berpikir gitu kalau lu udah di panggung adrenalinnya beda adrenalin itu adrenalin adrenalin beda ya tapi begitu lu turun ngos-ngosan gue turun tangga tuh mesti hati-hati karena kadang-kadang panggung tuh tangganya tinggi dan curang tinggi segini lagi jadi yang orang gak liat adalah segitu mereka lompat-lompat seru-seru gue turun panggung kayak orang pincang gue turun panggung gue akan duduk orang mungkin seneng gitu pengen foto pengen congratulate tapi muka gue tuh capek banget gue balik ke hotel istirahat dan udah gak maksudnya kayak mau orang rame kayak gimana pun after the show justru after the show sebenernya itu punishing gitu selesai gue gak gak bener-bener bisa kayak kalau misalnya gue bertahan kayak orang ngajak foto orang seneng orang happy ya sebenernya dibalik itu sebenernya gue capek banget gue pengen balik gue pengen duduk dan itu orang gak ada yang tau iya orang biasanya gak tau karena mereka selalu ngeliat kayak oh dia jolly orangnya iya oh dia cabi oh he's happy fun happy person fun tapi dibalik itu semua kan gue memendam sesuatu yang kayak men harusnya gak kayak begini harusnya gak kayak gitu dan dan again pemikiran itu yang sebetulnya apa ya lingkaran setan tapi bukan ke atas ke bawah lu makin turun makin turun karena lu gak rasa sedih lu berusaha cari instant gratification makanan muter lagi berarti muter lagi makin turun makin turun makin berat lu tau gak omongan lu ini bisa diserang sama orang iya gak apa-apa kan kita rapper udah biasa saling menyerang oh iya betul oke oke gue paham sampai disini gue paham tapi gimana caranya tadi lu mengatakan bahwa ketika lu stress atau gagal bukan gagal ya sulit untuk mendapatkan itu instant gratificationnya pasti makanan makanan paling cepat gratificationnya apalagi sugar industry kita dapet dopamine kita dapet wah itu enak banget tuh dan apa namanya addiktif pasti nah ngelawan ini kan susah bro kalau lu tadi mengatakan iya di umur gue gue sadar bahwa akhirnya gue sadar bahwa gak bisa lakuin ini sendiri gak mungkin gak mungkin gue tiba-tiba berputar balik arah walaupun walaupun again wisdom itu ada di mana-mana walaupun lu maupun susah ya maupun susah oke yang terjadi yang terjadi adalah gini gue cerita dulu soal istri gue istri gue bertahun-tahun dia jauh lebih fit daripada gue oke dari kecil dia balet jadi memang dia tipenya tuh yang yang apa ya bertahun-tahun dia lebih powerful daripada gue dia fotografer jadi udah biasa berdiri berjam-jam berdiri jalan lari bahkan sepanjang pandemi dia nemuin komunitas baru komunitas pole dancing dia ikut pole dancing dia pole dancing wow nah kan makin fit ini ini for intermeso ya sorry gue potongnya for intermeso pole dancing itu butuh otot yang luar biasa dan genggaman yang luar biasa it's not easy it's not easy it's ya orang-orang aja yang akhirnya membuat pole dancing menjadi konotasinya negatif tapi kalau pernah tau atlet pole dance which I know some atlet of pole dance I cannot even do it iya itu corenya mesti wah gue pernah nyoba soalnya gila gue pernah nyoba anjing cara aja ngangkat kayak begini this crazy nah dia sebetulnya secara fisik udah kuat tapi memang namanya udah umur 40an ke atas pasti dia ngerasa kayak mungkin secara nutrisi ada hal-hal lain yang dia bisa push supaya dia lebih optimal gitu pole dancing jadi dia ke dokter gizi oke dan dia udah jalan ke dokter gizi kurang lebih sebulanan dan gue sendiri liat akhirnya keren juga ya lu badan lu justru gue makin jauh ketinggalan nih dan dia pole dancingnya juga makin hebat makin jago gitu sampai di satu momen mungkin dia juga mungkin gerah gitu karena dia juga bilang coba deh lu ke dokter gizi cuman kan laki-laki dengan sejuta ego egonya dan sejuta tidak mau meninggalkan kenyamanan gue bilang banyak alasan nah gue lupa waktu itu ada apa gue bilang gue mau gue mau kemana apa gue mau nonton film sendiri yang dia gak pengen nonton dia bilang oke gak apa-apa tapi temenin gue ke dokter gizi jadi gue bilang kata dia temenin doang yaudah gue temenin gak apa-apa gue duduk gitu bareng sama apa banyak orang-orang yang juga gue liat kayak punya iya mereka berusaha untuk untuk mengubah hidupnya gitu kan jadi gue yang kayak udah lah cepetan gue gak nyaman disini karena rasanya di ruang tunggu tuh kayak lu semua mata padahal semua orang gak ngeliatin lu juga mungkin cuman lu ngerasa kayak jadi ini kayak yang tadi kita ini kayak badan-badan memang harus kesini nih itu kayak ngerasa orang ngomongin gitu kayak yang tadi kita ngobrolin di bawah ya kadang-kadang bukan ngomongin dia gitu tapi kita ngerasa aja gitu akhirnya ternyata pas istri gue kontrol gue juga ditanyain sama dokternya sama dokternya emang udah ngolong kali kong gitu iya iya tanyain dijelasin gini oh yaudah nih coba ini lu gak bete sebetulnya bete bete dong pasti dong karena kan ego lu tapi gue harus mengakui bahwa gue liat sendiri hasilnya di istri gue yang udah fit jadi lebih fit jadi you want to know the knowledge i want to know gitu dikasih tau seperti apa gambarannya seperti apa dan dia ngomong soal beberapa diet-diet yang sebetulnya dokter Gizi ini gini dia akan tau habit lo apa dia akan tau makanan yang lo suka apa jadi dia akan bantu untuk menciptakan menu makanan yang tidak menyiksa yang tidak menyiksa lo bisa lakukan itu apa trik-trik apa yang bisa lo lakukan supaya waktu lo mengkonsumsi makanan ini lo dapat rasa kenyang yang lo butuhkan lo dapat rasa yang lo mau tapi lo tetap masih bisa progres oke dan itu yang sebenarnya waktu gue nge-gym 2014 itu kan sama juga iya kan maksudnya ada masukan gitu juga ada dokter Gizi cuman mungkin lebih kayak dokter Gizi tempat gym bukan spesifik dokter Gizi tempat gym lebih ekstrim gak sih? gak sih maksudnya ya seadanya bukan dokter Gizi lo ke dokter Gizi untuk dikasih gambaran seperti apa ini bener-bener kayak di petahnya terus gue ditimbang itu kayak wah gila gue udah lama gak ketemu barang ini nih lo bayangin orang kayak gue gue mau pesen naik timbangan gue deg-degan gitu karena karena sebelum gue ditimbang kan istri gue ditimbang terus peralatan ya tepuk tangan wah berhasil turun lagi dari buat istri gue buat gue gue begitu naik gue pikir kayak berat gue berapa sih eh tunggu-tunggu sebelum itu berapa lama nimbang? hah? nimbang terakhir? udah bertahun-tahun gue gak pernah nimbang jadi itu lo ketemu timbangan pertama kali? iya akhirnya gue liatkan timbangan oke lah gue naik gue naik gue udah diomongin ini sama dokter udah udah dikasih tau macem-macem might as well gue tau baseline-nya ini berat gue berapa oke 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 timbangan digital gitu apa yang namanya timbangan deksa jadi yang lo masih pegang alat supaya oh deksa bisa ngukur fat lo bisa ngukur macem-macem dong iya iya water jadi gue naik angkanya dari 0 mulia bertambah 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 90 cepet banget tuh 80 90 100 110 bener gue abis ini disikat orang loh gara-gara lo ya tapi gue mulai menceritakan yang realitas iya tapi gue ketawa nih bakal dimaki-maki orang menertawakan body shaming lu juga itu itu sesuatu yang nyata naik naik 120 120 gue pikir akan berhenti disitu 120 masih nama 21 22 32 34 130 31 35 36 37 140 koma 6 apa 7 akhirnya berhenti akhirnya berhenti segitu berat gue terus gue coba inget-inget ya waktu itu body fat gue berat di atas 60% di atas 60% 65% jadi memang super sangat heavy super sangat berat cuman ada satu hal baiknya ya mungkin dokter gizi jago lah bikin lo ngerasa enak tapi ini masuknya bagus kok supaya ada semangat karena kalau semuanya negatif ya mendingan mati aja gue gitu kalau ini kan you can change gitu kan dan memang buat orang yang badannya berat kita sebetulnya banyak melatih kaki ya bener karena kan kayak angkat beban siap hari lo kayak angkat beban gitu ya bener dan yaudah gue ikutin programnya tunggu kok lo decide ikut programnya ya udah disitu maksudnya maksudnya gini loh lo udah ketanggung kecemplung lo udah tau berat badan lo berapa lo udah di refresh sama dokter ini yang bisa lo lakukan dan disamping lo ada istri lo yang yang dia yes dia ikutan yes dia tau berat badannya berapa jadi tapi gue tau istri gue sayang sama gue gue tau akhirnya yaudah kita cobain aja lah gue jalanin aja lah gue ikutin dalam jangka sekitar 2 sampe 2 minggu sampe 4 minggu itu ngikutin program makanan itu gue turun 7 kilo shit 7 kilo karena memang makanan yang diatur yang lo butuhkan iya berarti calorie restriction juga ya iya dan begitu gue ngerasa gue turun 70 kilo jadi jadi yang dikasih itu memang karena gue suka daging lebih banyak proteinnya oke karena gue udah ngerasa turun 7 kilo begitu 1 bulan gue ngerasa kayak badan agak enak gak enak banget badan agak enak berasa beda berasa beda 7 kilo 7 kilo itu apa banyak banget tapi dokter bilang itu sebetulnya banyak juga sebetulnya apa ya water loss water loss water loss jadi tapi tetep walaupun water loss ada sesuatu yang berbeda gue kalau gue pake baju gue ngaca looknya masih sama tapi feelnya tapi feel di dalam yang berbeda sampai di titik dimana begitu dorongan untuk instant gratification dateng kok sayang ya di umur gue gue udah tau bahwa gue gak mampu melakukan ini sendiri sometimes kita perlu jujur sama diri kita ketemu sama orang profesional yang paham tubuh manusia seperti apa dan bersedia untuk jujur sama lingkungan lo istri lo orang-orang terdekat lo untuk bilang bahwa i need help lo gak kan bisa jalanin ini sendiri tapi itu dokter menurut gue bagus karena gak banyak orang juga yang mau mengatakan itu water loss biasanya orang bilang lo tuh fatnya berkurang dan sebagainya tapi dia jujur bahwa itu some part of it is a water loss cuman cuman kan makanan diatur itu as far as i know itu kalau whatever the diet is basically calorie restriction gitu ya menurut gue itu ada masa platonya masa berhentinya lo gak bisa turun lagi karena metabolisme lo akan mengatur semingguan rupiah supaya lo cukup akhirnya lo harus melakukan kegiatan lain untuk bantu itu betul dan itu yang gue lakukan begitu gue udah ngerasa turun dan kayaknya sayang kalau gue gak ambil langkah selanjutnya di umur tertentu lo akan tau bahwa ini di rumah pasti ada barbel gak tau dimana mungkin lo lagi jalan-jalan di Ace Hardware lo ngerasa kayak kayak beli barbel bagus tapi pasti punya tuh ya pasti ada gak mungkin gak punya gue ke gudang gue cari oh ada nih barbel 4 kilo doang 4 kilo doang 4 kilo itu gak seberapa gitu untuk diangkat gak berat-berat banget gak angkat terlalu ringan juga sampai yang 1 kilo tapi kayak buat lo angkat kayak lo angkat ah gak ringan oke lah gitu ya tapi gue sadar gini karena gue udah pernah ngejim tapi kan lo pernah ngejim iya lah kalau 4 kilo berarti ringan dong kalau lo pernah ngejim iya tapi kan kalau gue tiba-tiba langsung kayak wah gue pengen ngangkat yang oh besok gak bangun gak akan bisa besok gak bangun jadi kayaknya sekali lagi ini berdasarkan kejujuran mengakui bahwa I have a problem jadi yang gue cari adalah gue ke youtube gue cari workout for obese people anjing why why not just workout ya ngapain gue gak akan bisa ikutin maksudnya gue sadar waktu gue fit dulu dengan kondisi gue saat itu beratnya masih 130an gue gak akan bisa ikutin olahraga orang yang udah tiba-tiba ngangkat beban berat high interval intensity training aduh bikin sakit besok lutut sakit badan sakit habis itu gue akan break gue gak akan ngelakuin apa-apa gue gak punya ilmunya sama sekali menurut gue gue cukup knowledgeable gue cukup pintar untuk ngomongin nutrisi untuk ngomongin olahraga tapi gue gak punya ilmu sama sekali gue harus jujur gue gak punya ilmunya sama sekali tentang workout for obese people oke so is that different sangat kalau buat orang biasa itu sangat mudah sebetulnya jadi di beberapa video yang gue temukan makanya gak pake beban sama sekali body weight iya badan lo sendiri yang dimana lo sebetulnya body weight lo kan berat gimana caranya bisa body weight yaudah dengan body weight itu gak banyak yang lo bikin kayak lebih kayak lo cuman squat squat dia bilang sebisanya lo bikin gerakan apa kayak jalan ke kiri jalan ke kanan lo gak usah pake beban duduk berdiri iya yang sesimpel itu begitu gue udah ngerasa kayak ini bisa ya gue pake barbel itu tapi again kayak gue kan kalo lo yang ngelakuin atau gak usah gak usah orang yang udah musclenya udah terbentuk orang yang biasa gak penuh olahraga ngelakuin itu kayak gak ada apa-apanya tapi buat kita yang obese di awal-awal gue ngerasa capek kayak biasa aja gitu di awal-awal biasa tapi begitu gue terusin udah set keberapa ada nih pedes-pedesnya ada nih pegel-pegelnya dan it works dan yang gue lakukan adalah begini cenderung membosankan tapi yang membosankan itu yang gue ulang-ulang terus-menerus sampai yang membosankan itu udah gak gue pikirin lagi sampai yang membosankan itu udah udah jadi habit udah jadi otomatis kayak yaudah ini gue bangun ini ada barbel gue lakuin dan gue lakukan apapun yang bisa gue lakukan supaya supaya gue tetep lakukan itu musik semua gue pasang musik podcast sampai akhirnya gue nemu ternyata bukan musik hip-hop yang harus gue pake untuk olahraga musik tim song film-film superhero film-film etik oh iya bener itu yang gue temui jadi apalagi Wonder Woman baru keluar tuh kan musiknya keren tuh apa baru keluar tuh Superman Star Wars Transformers Pirates of the Caribbean itu semua ada di playlist gue karena paling enggak gue ngerasa kayak ini musiknya kan memang uplifting dan kan musik-musik kayak gitu kan kadang-kadang ada ada downtime-nya dimana gue juga ya gue ngerasain gue kayak pemeran laganya tuh lagi istirahat dulu tapi nanti di depan ada bukit lagi yang mesti gue hajar itu gue naikin lagi jadi itu yang yang gue lakukan tapi kalo misalnya lu ngeliat gue setiap hari kayak kayak apa ya kayak orang ngapain sih lu ngangkat beban segitu gerak-gerak untungnya tiap hari istri gue lewat dan dia cuma senyum aja dia bilang mantap udah gitu aja dan gue ngerasa kayak it's worth it gue kerjain terus gue lakukan terus wow dan tadikan sampe jadi habit sampe jadi habit sampe di titik dimana gue udah ngamikirin lagi ya gue mau lakukan itu gue harus nemuin kapan gue lakukan itu karena dulu kan gue banyak alasan pasti banyak alasan ya ngantar anak gak bisa habis ini ada meeting dimana wah gak bisa ada kerjaan ternyata gue punya banyak waktu waktu terbaik untuk gue lakukan itu memang gue gak ngantar kayak orang kebanyakan gue gak pergi gue ngantar anak untung sekolahnya anak gak ada yang jauh sekitar jam 7 setengah 8 udah selesai paling cepet jam 10 lagi gue mesti jemput anak jadi gue punya 2,5 jam 3 jam kosong nah disitu gue isi untuk gue olahraga sebelum gue mandi itu tuh ya gue pernah denger kata-kata dari adik yang sebenarnya ngegampar menurut gue jadi di salah satu video dia itu dia pernah ngomongin nih gue tuh selalu ketemu orang ketika gue bilang tentang olahraga orang nyari alasan alasannya tuh menarik dan alasannya tuh sangat-sangat manusiawi contohnya saya ingin jadi pegawai yang baik maka saya harus kerja dan saya gak punya waktu saya ingin jadi ayah yang baik maka saya harus bermain dengan anak-anak saya dengan keluarga saya gak punya waktu untuk olahraga saya harus jadi manusia yang baik maka saya harus bermain dengan teman-teman saya dan sebagainya terus adiknya bilang gini yang mereka lupa untuk menjadi semua yang baik jadi ayah yang baik jadi pegawai yang baik jadi apa yang baik anda harus sehat karena kalau gak gak bisa jadi ayah yang baik gak bisa jadi pegawai yang baik gak bisa jadi apa terus gue bilang ya that's true jadi kita nyari alasan sebenarnya tapi ini menarik karena berarti lu tuh sekarang udah kayak butuh ya iya udah sampai di titik gimana kalau misalnya gue habis ngantar anak kayak gue udah tau nih gue akan balik gue akan siap gue akan ngapain dulu gue akan ngerjain apa hari ini karena pelan-pelan kan selama berapa ini mulainya dari Oktober sebetulnya Oktober tahun lalu dan ya karena gue ada sedikit pengalaman nge-gym gue browsing lagi gue tau apa upper body workout lower body workout jadi kayak udah mulai bisa gue terapkan sekarang nih badannya udah membaik-membaik dari 140 mulai ke 130an udah mulai ke 120an makin lama makin kayak wah ini sekarang udah bisa enak banget 104 wow 104 dari 140 wow itu kayak ngelepasin ngelepasin ransel nah gue punya gue punya gue punya bantal gue ngisi air hydro core gue isi penuh 20 kilo aja lu angkat gak kuat gue angkat gue coba jalan ini berat banget itu yang lu lakukan yang gue lakukan hampir 2 kalinya itu ya gimana gak sakit kaki gimana iya kan gimana gak lu harus duduk gitu kan wow itu berat banget berat banget maksudnya kayak oh gini ya gue beli apa weighted vest 10 kilo aja ngoseng gitu kayak lu gak perlu jalan gak perlu lari lu jalan aja heart rate naik iya bener berarti waktu ya kalau lu mikirnya begitu gimana caranya lu bisa hidup seperti itu kalau sekarang aja nyoba seperti itu jadi berat kan memang memang waktu kita ekstra weight itu gak cuman di shoulder gak cuman di pundak kan merata di seluruh badan tapi ya bayang gue sadar bahwa berat yang merata menumpuk di seluruh badan lemak ini yang bikin gue gak bisa gerak jadi bukannya memang gak mau saat itu gak bisa there is no way lu bisa langsung gerak kayak orang biasa you need to start small mau bikin habit ya lu mesti mulai dari sesuatu yang kecil dan lu mesti konsisten sama yang kecil-kecil ini supaya lu bisa lakukan yang lebih besar tapi yang jadi masalah dengan orang-orang berat badan lebih ya obese lah kita anggap misalnya obese berat badan lebih adalah mereka males karena mereka lama lihat prosesnya progresnya ya dan ini lu bilang dari oktober ya sekarang udah berapa bulan berarti oktober november desember januari februari sembilan sembilan lah sembilan bulan sembilan bulan 36 kilo ya 36 kilo kalau sekarang lu ngomong gua turun 36 kilo gua kan gua kaget tadi maksudnya that's amazing really amazing tapi kan orang gak dapetin 36 kilo itu dalam waktu seminggu enggak dan yang biasanya kan orang lihat bahwa progresnya gak ada tadi lu mengatakan bahwa ketika gua lihat kaca di awal-awal gua gak ngerasa perubahan di badan gua gak ada yang kelihatan baju sama jatohnya nah ketika gak merasa ada perubahan orang stop that's the problem karena yang gua rasain yang gua dapatkan adalah bukan dari apa yang gua lihat tapi dari apa yang gua rasain dan lu mesti lakukan kalau lu tau lu orangnya males lu mesti ciptakan apapun yang bisa lu lakukan supaya besok itu lu pasti olahraga kadang-kadang gua sampe mikir kayak anjir besok itu mulainya dari malam ini jadi gini kalau gua pengen gua bisa olahraga besok gua tidur pake dry fit gua tidur pake baju olahraga paling gak begitu gua bangun gue gua udah pake baju olahraga ya gua harus olahraga gitu karena besok dimulai dari hari ini gua gua ada gua tau ya maksudnya gini kadang-kadang kita tuh kalau baju olahraga tuh untuk orang-orang gitu ya beli baju olahraga baru gitu contohnya supaya feelnya semangat semangat sepatu baru semangat gua belum pernah denger ada orang tidur pake baju dry fit untuk olahraga besok baru lu karena emang gua udah ngerasa waktu gua turun kayak gua gak pernah ngerasa sebebas ini walaupun belum keliatan banget gua gak pernah ngerasa sebebas ini badan gua dalam beberapa tahun gua ngerasa jauh lebih enak gua ngerasa gak gampang capek padahal turunnya belum banyak gua ngerasa gua gak gampang lemes dan gua ngerasa kayak kayak gua bisa mulai turunnya belum banyak nih kapan itu tadi yang baru sebelumnya itu belum terlalu banyak jadi kayak oke kita push aja toh gua gak ini banyak kok baju dry fit yang sempit-sempit tapi gimana caranya lu membuang instant gratification dari makanan ketika lu lihat sesuatu yang dulu lu suka dan lu makan berlebih gimana caranya lu stop itu fightingnya gimana di otak waktu lu berusaha ngubah kegiatan lu jadi habit dengan olahraga yang orang bilang dopamine dan perasaan yang lu cari itu apa ya kayak semacam ombak the feel of joy itu pelan-pelan udah gak gua nikmatin dari makanan dari olahraga dari olahraga waktu lu pedes dan lu berhasil nyelesain set lu gitu dan lu bisa lanjut ke set selanjutnya itu rasanya jauh lebih enak dibanding waktu gua pesen martabak malem-malem karena martabak enak disini habis itu lu begak lu martabak gak habis lu bekuin besok pagi lu makan lagi sisanya bisa begitu ya itu gua itu gua tapi disini gua akhirnya gak gak pengen lagi karena memang gua udah ngeliat loh ini olahraga ini bener-bener mengisi sesuatu yang rasa-rasa puasnya apa sih orang bilang rasa high nya itu lebih lama dibanding makanan kok emang jauh lebih lama gua habis olahraga tadi pagi sampe sekarang gua masih ngerasa dan ada momen-momen sebenernya itu kayak lu ngedrugs iya apa rasanya itu ada karena memang ngasih dopamin juga sebenernya kan ngasih dopamin juga fresh nya dan sebagainya fresh nafas ide pikiran berubah berubah semua jadi misalnya gini gua abis olahraga ngerjain gua gak banyak olahraga gua paling cuman 3 sampe 5 gerakan masing-masing 3 set masing-masing 10 kalo gua kuat 15 rep abis itu gua jalan kalo gua lagi agak strong gua sedikit jogging nah banyak ide-ide gua justru muncul yang jalan muncul pada satu jogging iya berarti berapa lama an hour a day ya mungkin sekitar sejam karena cuman perlu sekitar 30 menit gua angkat beban di rumah iya 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 itu juga udah cukup iya memang nah gua punya cerita nih jadi let me share my experience lah ya oke ada dua cerita yang pertama tuh gua kemarin ke gua main ke Perancis sama bini gua terus setelah tugas gua beres terus gua nahan berapa hari lah disana seminggu lah disana gitu have fun ke Perancis kan pasti banyak toko-toko yang dia belanja di apa-dia apa gua gak ketemu gym bro oh iya iya gua ngerti gua gak ketemu gym bro lu PC gak ya my mood drastik berubah jadi PT jadi pokoknya kesel bawaan gua kesel terus gitu sampe akhirnya kita pindah hotel tuh di 3 hari sebelum pulang karena waktu itu lagi fashion week jadi full hotelnya kita dapet hotel yang 3 hari sebelum pulang kita dapet hotel beda i need to move somehow di hotel sebut ada gymnya it's not good but it's a gym gitu ya beban dumbbell ada lah dumbbell alat 2 biji kardio banyak itu kan biasa kalau gym hotel bayakan bayakan dari ujung ke ujung gitu nyari beban cuma 1 gitu walaupun ada mesin yang ini yang udah kagak ada kabelnya bener bener so i get a gym yang oke lah bisa gua pake terus gua malam-malam wah ini ada gym terus gua sono terus gua diem terus gua lama disitu terus tau gak gua lama ya so stupid gua lama ya jadi gua habis ngangkat habis ngangkat gua taruh terus gua diem duduk gua diem duduk gak ngapapain gua diem duduk ini udah lain latihan lagi diem duduk yang biasanya gua bisa selesaikan 40 menit ini udah sejam gua belum selesai karena gua dengerin musik disana gua dengerin podcast gua dengerin apa terus gua tau nih bini gua bakal nyariin gua terus gua chat bini gua gua bilang gini i'm sorry gua bilang tapi kayaknya gua bakal gua stay disini agak rapah kalau lu happy place is your happy place gua bilang sama dia if you need me atau mau nemenin disini kesini aja gua kayaknya bisa sejam lagi disini gua bilang gini dia nanya kenapa kenapa gua bilang it gonna sound stupid akan terdengar bodoh but this is di Perancis selama ini this is the happiest please ini terlihat tolol loh ini terdengar tolol sekali dan buat orang-orang yang memang selalu mungkin mindsetnya negatif kayak apaan sih iya tapi gini gua ngerti karena kadang-kadang kalau lu gak pernah olahraga atau kalau lu memang lagi berkutat dengan self image lu dan lu ngerasa gak nyaman liat orang yang badannya fit gym itu jadi tempat yang sangat intimidating intimidating ya i understand karena karena ada momennya waktu gua ngeliat gym lagi waktu gua belum apa belum fit gitu gua ngerasa kayak gua gak harusnya ada disini gua ngerasa kalau misalnya gua mulai ngakutin beban seseorang yang badannya lebih bagus dari gua akan ngeliatin gua heh ngapain sih lu atau dalam hati mungkin ngerasa kayak gua diketawain dari belakang padahal gak kayak begitu bukannya sebenernya ketika gak tau ya tapi setau gua sebenernya ketika ada orang yang sorry overweight atau apa kita yang ada disana tuh mau ngebantu bener sebetulnya seperti itu cuman kan mindset gua kan gua ngerasa kayak ya tadi kita balik lagi ya gak diomongin ngerasa diomongin gua berasa kayak ini pasti orang ngetawain gua nih badan bulet begini berusaha ngangkat-ngangkat barbel ngapain sih padahal enggak padahal mindsetnya adalah ketika itu kita malah pengen bantu sebenarnya dan gua inget waktu waktu gua ngegym dulu di 2014 for the smallest thing yang lu ngerasa lu bisa lakukan hebat orang lain tuh kayak ngasih semangat kayak wah lu hebat banget padahal gua tau gua bolet gua basah keringetan tapi disupport kan tapi disupport ada orang lain gitu yang kayak mantep bro akhirnya kayak terbakar sendiri sebenarnya seperti itu kan iya ya tapi iya gua paham maksud lu karena kalo orang gak tau hal itu begitu masuk udah terintimidasi belum apa-apa iya dan pelan demi pasti dari 2 barbel yang ada di rumah sekarang di taman belakang di rumah gua yang biasa buat nongkrong itu udah ada power rack udah ada olimpik bar ada ada jadinya udah seperti ini gua tunjukin aja nih sedikit ada video yang baru gua gabung dan lu bisa liat bentuknya dari awal sampai yang video terakhir tadi pagi ini udah berapa ini udah lu enteng banget ngangkatnya wow ini udah ada power rack segala iya itu tempat yang gembira sekarang itu tempat yang gembira ya gua tuh ngomong sama my wife juga gitu kan gua gua tuh kadang-kadang ngotot gitu kayak gua harus hati ya tapi ini gini iya gua harus hati you don't understand this tapi gua harus lati ngomong kayak gitu kan terus ini baru kata-kata kemarin i forget kata-kata ini gua dapet dari mana kayaknya udah lama tapi gua menggunakan satu kata-kata yang membuat dia diam gua bilang gini gua tuh harusnya nganterin dia kemana tapi gua anterin tapi bentar ya setelah gua hatian gua bilang just take 40 minutes gua bilang gitu terus gua ngomong sama dia satu kata-kata gua bilang gini gini ya you need to understand yang lu liat adalah i'm lifting weight gua bilang sama dia you wrong i don't lift weight the weight leave me because ya 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 you feel good if you have energy moodnya beda and everything the weight lift me iya dan itu sulit untuk ngeranginnya tuh sangat sulit ketika you're not there tapi ketika tadi gua liat lu punya video ketika lu dengan bahagianya senyum itu bukan 4 kilo lagi itu berapa puluh kilo tapi ya itu menjadi menyenangkan berapa rek itu tadi nombang udah gila udah jadi sesuatu yang wah ini seneng gitu maksudnya gua waktu gua berusaha mendokumentasikan di awal-awal bener-bener yang kayak gua bahkan gak gak jadi gua post karena gua liat anjir kagak ada bagus-bagusnya untuk diliat gitu tapi tetap gua dokumentasikan walaupun karena gua mikir gini suatu saat kalo gua gabung sama yang udah berhasil kayaknya bagus nih iyalah mikirnya jangka panjang lu ya mikirnya jangka panjang kalau langsung gua postin kayak gitu pasti sama netizen jadi bahan kayak lu ngapain sih iya 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 tapi ya it takes time it takes time karena gua bener-bener pengen ngedokumentasiin gua pengen liat hasilnya tapi di saat yang sama gua takut orang berkomentar di sosial media dan gua takut kayak kena gitu di hati ntar gua balik lagi nanti lu balik lagi jadi nyari instant tapi kan lu bisa liat bebannya kecil banget yang diangkat apanya kecil enggak yang awal oh ya gradually pelan-pelan sampai akhirnya gua berani untuk itu berapa kilo terakhir enggak enggak terlalu berat itu kayaknya berapa ya barnya berapa ya gua lupa yang gua taruh itu pokoknya ada satu yang hitam itu kayaknya 5 sama 2 lagi yang kecil 2,5 2,5 oh ya berarti 10,10 10,10 iya sama barnya lagi gua enggak tau kalau bar yang ker gitu berapa lumayan berat anggap aja 5 kilo udah gitu 5 kilo 10,10 2,5 kilo kalau squat di belakang kan ada power rack tuh gua ada yang Olympic ini itu kan dia 15 sendiri kiri platenya 10 kanan 10 tapi gua tambahin lagi ada 2 kilo berarti 15 tambah 24 hampir 40 kilo gua pake buat squat pake buat squat 40 kilo wow kali 3 set masing-masing grabnya 15 15 berarti kalau udah lu 15 set harusnya lu nambah beban juga udah bisa dong iya belum beli aja ya jadi repsnya ditambahin ya kan iya dan itu investment lah halat-halat itu kan investment kalau lu pake ya kalau dihitung-hitung sebenernya pak orek lu cari lu cari disini nih gak semahal itu akan lebih mahal lifestyle gua kalau misalnya gua selalu pesen makanan online digumpul-kumpulin emang gua pernah ngumpulin gua baru tau setahun iya kan lu bisa liat iya iya gua kaget gila sampe 100 juta dalam setahun gua gak habisin untuk makan sepanjang pandemi karena memang kita gak banyak keluar dan kan yang dikasih makan kan gak cuman gue anak gue tiga walaupun emang banyak makan gue iya sih tapi power rack berapa sih 30 lebih murah bro maksudnya lu bisa beli yang range 7 juta sampe 10 juta ada dan itu udah lu gak perlu langsung tiba-tiba angkat berat lu pake itu untuk pull up lu pake itu untuk iya karena itu ada alat pull up nya juga dan sebenernya kalau lu gak sederhana kayak alat pull up terus kalau misalnya belum buat pull up beli itu rubber yang buat dicantolin buat di kaki ya beli TNX dah yang cina-cina juga banyak gak semahal itu iya memang bahkan cenderung gak mahal tapi ya tapi kan setelah itu anda pasti kepikiran untuk yang beli yang lebih mahal oh iya oh bm pak gue udah udah menduga ini kursi nongkrong gue keluarin iya karpetnya gue tambahin ini udah mulai kayak belakang nih udah mulai jadi udah mulai jadi hilang nih tempat-tempat nongkrong jadi kalau temen-temen gue datang kayak buset nih setengah udah barang gym semua nih kita nongkrong dimana jadi kan gue punya gue ada gym disini kamu liat gue ada gym disini terus ya alat-alat itu udah bagus gitu kan terus kalau orang datang wah alat itu bagus enak kayak latihan gue eh dulu gue gak begini aja dulu dulu pake dumbbell dua biji lama-lama-lama-lama otaknya jadi beda gitu lama bukan beli pakaian iya jadi bener-bener kayak udah wah apalagi nih apalagi nih yang bisa gue tambahin dan memang berat itu yang yang memang jadi kayak wah gue pengen tadi lo bilang platnya mesti nambah emang udah gue udah mulai mikir nih kayaknya mesti nambah kayaknya mesti nambah sih udah 15 reps kan iya udah 15 reps wah udah ini harus ini harus nambah terus anak-anak lo gimana ketika ngeliat ini nah ini nih kalau yang anak gue yang paling tua cowok dia sekarang kelas 11 yang kedua baru masuk SMP yang paling kecil TKB masih 5 tahun oke yang dua yang cewek sih mereka seneng karena gue lebih bisa keluar bareng sama mereka kayak mau kemana nih kita mau nonton udah ada temenin oke mau kemana jalan makan gue dan yang paling kecil seneng karena gue bisa ngejar lari sama dia tapi satu hal yang paling gue seneng adalah dari anak gue yang cowok karena gue bisa ngerasain sesuatu yang berbeda dua tahun terakhir oh jadi gini gue kan pernah main film Naik Gunung iya sebetulnya setelah film itu 5 cm gue tuh sering naik gunung cuman memang badan gue masih gede jadi gue naik gunungnya tuh tanda kutip sebetulnya agak ngerepotin agak ngerepotin karena porter selain mesti bantu bawain barang mesti bantu guide gue naik kalau misalnya gue kecapean tapi gue tetep naik gunung lu bisa naik gunung dengan berat badan yang berlebih lu lebih pelan oke dan jangan naik gunung yang bahaya ya jatuh preset tuh dua tahun terakhir gue gak ikutan oke yang ikutan itu anak gue yang cowok anak gue dua tahun terakhir kenapa gak ikutan ya karena-karen gue berat tambah berat tapi kan lu katakan bisa nah kayaknya sewaktu pandemi ini berat gue yang makin nambah makin parah oke jadi terakhir tuh anak gue yang cowok sama temen-temen gue yang biasa naik gunung itu mereka sama istri gue mereka ke gunung gede tahun lalu anak gue anak gue sama istri gue sama temen-temen yang biasa naik gunung sama gue ke Rinjani ke puncak gue gak ikut lu gak mungkin ikut gue gak ikut dan gue ketemu waktu mereka makan-makan setelah ketemunya makan iya ketemu pas makan kan gue denger gitu semua cerita ceritanya nah gue bukan tipe orang yang gampang FOMO tapi gue udah pernah naik gunung jadi gue ekstra FOMO waktu gue dengar pengalaman mereka naik ke atas oh because you know how it feels i know how it feels dan gue gak bisa ikut saat itu oh shit tahun ini harusnya anak gue ikut karena gue akhirnya bisa naik gunung tapi anak gue gak ikut karena dia udah mesti masuk sekolah tapi gue sempet naik gunung yang bukit yang gak terlalu tinggi bareng sama anak gue di Sentul Bukit Pani Isan udah dan gue bener-bener bisa menikmati perjalanan itu bukan dalam kondisi yang gue mesti dibantu porter bukan dalam kondisi yang gue mesti sering-sering istirahat dengan air secukupnya di camel pack kita bawa roti untuk kita makan di atas we actually enjoy the whole trip dan gue baru tau karena gue jalan gak pake guide gue salah jalan ini experience harusnya harusnya ada jalur yang cuma 1,5 kilo dari tempat jadi gue dengan bodohnya berbekal browsing-browsing di youtube gue parkir di bonderan Sentul Nirwana oke lalu gue search pake google map untuk jalan kaki arahnya Bukit Pani Isan oke tapi kita dikasih jalan aspal jadi bukan jalan gunung jadi kita diputar lewat rumah warga lewat gunung pancar baru sampe ketemu trek yang bener ke Bukit Pani Isan itu 6 kilo naik wah harusnya cuma 1,5 kilo tapi tapi bisa bisa dan anak gue ikut aja yaudah jalan turunnya juga sama harusnya lewat jalur yang bener lewat perumahan kita turun lewat jalan yang untungnya masih ada jalurnya tapi kayak di ujung perumahan Sentul Nirwan baru jalan lagi ke tengahnya itu juga hampir 6 kilo jadi kita sebetulnya salah jalan tapi we enjoy it dan kita sampe ke puncak dan waktu gue sampe di atas itu dan bisa foto bareng sama anak gue it's like wow this is a new chapter of life gue bisa mulai menikmati hal-hal fisik seperti ini bareng sama anak gue yang cowok yang gue gak pernah bisa lakukan sebelumnya dan gue sadar anakku perlu bapaknya untuk fit karena kalau gak hal terdekat orang terdekat yang dia bisa belajar banyak value banyak contoh contoh dari hidup ini bukan dari orang lain harus dari bapaknya sendiri dari lu dari bapaknya dan setelah kita naik itu kemarin gue keringjani lagi sama teman-teman dan kali ini gue gak perlu diangkat gue gak perlu ditarik sama porter gue bisa bawa tas gue sendiri dan kita lewat jalur yang terbalik jadi orang biasanya naik itu dari sembalun view-nya terbuka itu sabana naik ke atas terus ke puncak tapi karena kita udah pada ke puncak kita gak ke puncak lalu biasanya turun lagi ke danau naik lagi sedikit terus turun lewat senaru yang jauh curam kali ini kebalik kita naik lewat senaru berarti oke jadi naiknya udah langsung yang gak liat apa-apa lebih susah karena naik gunung itu rewarding kalau you can see how far have you gone tapi kalau lewat senaru lu akan lewat hutan dulu kebukanya baru deket atas oh dan waktu kita sampai di atas kita turun ke danau kita pulang lewat jalur lebih jauh lagi namanya jalur torian itu indah banget lu kayak lagi di jurassic park it's so beautiful dan gue akhirnya setelah beberapa tahun kalau dulu gue naik gunung walaupun bisa tapi setiap kali istirahat di post di shelter tuh kayak mukanya tuh capek merengut kayak ngos-ngosan susah untuk ketawa-ketawa tapi tetep gue jalanin kali ini gue bisa ketawa-ketawa gue bisa ngonten gue bisa bikin videonya gue bisa foto bareng sama istri gue yang senyum lebar gitu dan sangat menikmati perjalanan ini sesuatu yang 8-9 bulan yang lalu gue gak nyangka gue akan bisa lakukan itu jadi gue bisa bilang itu itu berubah hidupmu itu berubah hidupku itu berubah hidupku itu berubah hidupku itu berubah hidupku yang nikmatin bukan cuman gue tapi orang-orang penting yang ada di sekitar gue the most important people yang ada di sekitar lo do you have a think pada saat itu sorry to ask you this tapi pernah terbersit gak bahwa ya kan lo udah cek bahwa lo oke ya secara kesehatan oke tapi kan sebelum lo cek lo gak tau ya pernah kebersit gak bahwa kalau kayak begini gue bisa gak ada nih buat pernah karena waktu gue beratnya 140-an itu kan udah mulai pake smartwatch ada satu momen dimana gue lagi duduk santai jam ini tiba-tiba bilang your heart rate is 115 are you okay gue lagi duduk lagi diem lagi diem heart rate gue 115 gak ngapa-ngapain gue sampai kayak masa sih terus gue nyalain kan tombol gue rasain sendiri kan lo bisa rasain eh bener loh kenapa itu gue gak tau gue gak paham gitu kenapa kenapa bisa seperti itu walaupun gue mungkin kalau gak pake jam ini gue gak akan tau gak kerasa gak kerasa juga gak kerasa dan itu yang bikin gue kayak waduh ini ini gak bener gue gak mau gue gak mau lebih parah dari ini dan gue bersyukur hari-hari ini yaudah gak seperti itu gue gak harus khawatir lagi heart rate gue seperti itu ketika dia bilang it's not change only change my life tapi change my family life it change orang-orang yang ada sekitar kita orang-orang yang sayang sama kita gitu ya itu heart touching self love itu harusnya bukan cuma untuk sendiri karena kalau misalnya lo sadar makna dari love itu sebenarnya bukan cuma untuk dua lo sendiri tapi untuk orang-orang yang ada di sekeliling lo dan kalau lo bilang lo mau love diri lo jangan lupa bahwa lo gak hidup sendiri lo gak hidup sendiri apalagi kalau lo udah berkeluarga atau lo punya pasangan usahakan sebaik mungkin gak perlu instan gak perlu buru-buru bukan berarti lo harus jadi bina ragawan but make the best version of yourself supaya orang-orang terdekat di hidup lo juga bisa nikmatin the best version of yourself kalau lo sayang diri lo lo bilang lo sayang orang lain yang paling penting bisa lo lo lakukan adalah fix yourself gak ada yang salah dengan karakter lo gak ada yang salah dengan kalau misalnya lo apa namanya punya bentuk badan yang gak tanda kutip ideal seperti orang saat ini gue juga bukan yang gue belum bisa lo ototnya gitu ini kalau gue duduk ini lipetan semua ada tapi lo mengatakan bahwa self love itu sebenarnya ada be better you be a better version of you day by day dan again bukan soal tolong ukur bahwa lo harus terlihat super fit atau gimana tapi dengan lo memasukkan habit lo mengubah habit lo bikin di hidup lo lebih sehat lo bener-bener bisa ngeliat hasilnya gitu lo bener-bener bisa bisa apa ya hidup itu bener-bener lo rasain lo jalanin sepenuhnya lo jalan sama kayak orang lain lo bisa nikmatin aktivitas fisik sama kayak temen-temen gitu dan lo gak selalu tertinggal di belakang dan lo jadi lebih punya energi untuk berguna buat banyak orang tapi ini gue kayaknya lo tadi udah jawab cuman gue harus tanya lo lagi karena gue suka dari semua omongan lo i really love the way you explain nerangin ini semua tapi pada saat orang itu obis ya kita gak usah ngomongin orang nih lu dah gitu deh kalau ngomongin orang ntar gak apa-apa gue aja lu aja dah gitu ya pada saat lu obis terpikir gak hal itu bahwa gue harusnya kalau gue kurusan dikit gue begini turun 2 kilo gue bisa nikmatin ini gue bisa jalan-jalan gue bisa sama anak gue itu terpikir apa tidak terpikir tapi saat itu gue lebih tenggelam dalam me for me waktu fokusnya cuman diri gue sendiri i think gue agak sembunyi dibalik self love gue sendiri gue bersembunyi dibalik title bahwa gue lagi self love gue lagi happy nih gue lagi berusaha bikin diri gue happy tapi gue bersembunyi jadi sorry gue bersembunyi untuk gak menghadapi realitanya artinya mindset self love nya pun salah pada saat itu self love gimana gue bisa bilang diri gue self love kalau sebetulnya tiap kali gue jalannya sakit tiap kali gue ngaca gue gak suka apa yang gue liat bukan karena gue benci diri gue tapi gue gak suka bahwa kalau gue apa namanya berkaca sama diri gue sendiri gue tau bahwa gue bisa lebih baik daripada ini gue tau bahwa kalau ini berkurang gue akan jauh lebih enerjik untuk main sama anak gue kalau gue ngurangin juga berat badan gue gue gak akan kesakitan kaki gue kemana-mana gitu gimana gue bisa bilang diri gue self love kalau misalnya sebenernya gue gak menikmati kalau lu masih muda mungkin lu gak ngerasain ya kan jujur aja waktu gue lebih muda semua rasa sakit orang bilang wah hebatnya dia badannya gede tapi di panggung lompat-lompat lah iyalah orang gue masih 20an coba udah 39 lu lompat-lompat di panggung dengan badan gak enak dan ini bukan bukan ngomongin orang ini gue ngomongin diri gue sendiri gak enak sakit lutut turun panggung ke orang pincang sampe sampe gue pernah gitu lagi duduk di kursi-kursi plastik gitu di backstage gue jatuh ke belakang gitu gue tau semua orang berusaha untuk gak ketawa tapi dalam hati gue sendiri akhir kenapa gue jatuh gitu di kursi plastik ini gitu iya iya sih iya karena pada saat ya berarti definisi safe love nya itu harus dibenerin dulu kan sebenernya iya lu harus lihat bahwa kalau lu love diri lu lu love seseorang lu ngasih yang terbaik lu ngasih yang terbaik dong lu kalau dia salah pun ya kayak gue bilang kalau anak kita ganja tiba-tiba ya kita marahin dong kalau anak kita makan bulan takat kita marahin dong it's because I love them gitu lu harus ciptakan habit yang baik bisa dibilang gini dulu gue sebetulnya self love gue love diri gue skill gue kemampuan gue identitas gue value gue but I hate my bad habits oke so you need to know yourself iya jadi gue dulu I love myself jangan salah but I really hate my bad habits oke jadi kalau lu bilang self love lu masih lengkapi apanya dulu apanya dulu yang lu mencintai diri lu karya lu itu lu gak ada bisa ngalahin lu gak ada yang salah dengan lu justru lebih baik kalau misalnya lu bisa punya habit yang lu cintai bukan karena kalau misalnya lu orang yang lebih buruk enggak kita semua punya potensi untuk jadi yang terbaik cuman lu mesti sadar bahwa ada habit yang gak baik yang kalau lu tinggalin nanti kalau lu makin berumur benerinya lebih susah oh iya pasti pasti gue tuh gue tuh pernah kena trending di tiktok di disikat orang banyak eh trending tiktok trending twitter juga gara-gara ada di satu podcast gue ngomong tapi my wife is there gue ngomong gue ngomong gini pokoknya pertanyaannya gue lupa endingnya tuh gue bilang gini kalau sampai bini gue obese gue tinggal gue ngomong gitu kata-kata itu dipotong dikeluarkan lah jadi udah lah saya menjadi toxic lah intinya padahal kata-kata itu panjang kata-kata itu panjang gue bilang begini di lengkapnya gue bilang begini dan akhirnya gue pembelaan juga karena gue ngomong juga disini gue bilang kalau sampai di obese gue tinggal karena begini gue bilang gini ada panjangnya nih karena begini gue gak suka dengan orang yang mengatakan bahwa lu kok gak terima gue apa adanya gue bilang jahankan gue terima lu apa adanya gue terima gue apa adanya jadi gue gak mau karena kalau gue terima gue apa adanya like dude seriously gue terima gue apa adanya I gonna be pegadang watching Netflix with popcorn every fucking day and I know it's good itu gue terima gue apa kalau gue terima gue apa adanya gue mau lu yang kerja gue nyanggur-nganggur gue gak terima gue mau saling melengkapi saling menasehati apa yang gue gak benar kasih tau apa yang lu begini kasih tau karena because I think dengan begitu kita kerja sama gitu dan ini gue kebuka banget ketika lu tadi ngomong bahwa you need environment yang ngedukung lu sebenarnya to be better version of you kalau gue salah gue begini ya I need you too jadi jadi memang mindsetnya kita yang harus dirubah sebetulnya mindsetnya yang harus dirubah dan lu kadang-kadang gak akan pernah tau kalau lu gak pernah jujur sama diri lu sendiri dan jujur sama ekosistem environment lu bahwa lu menghadapi masalah ini lu gak akan tau seberapa besar support yang sebetulnya mereka siap untuk ngasih ke lu karena lu gak terbuka again bukan berarti orang yang obese itu orang yang bermasalah tapi kalau lu mau jadi lebih baik dan lu jujur pertama ke diri lu dan lu jujur ke orang-orang yang lu sayangin mereka akan ada disitu juga untuk support lu itu betul dan ketika gue debatin itu terus gue bilang berarti lu gak terima dia pada lu gak sayang no because I love her because I love her dan gue tau bahwa ini habit yang bisa dirubah gue tau bahwa ini ya apa beda sekarang kalau gini deh kalau gue bilang gue tiap hari mabok-mabokan lu terima gak kalau gue happy kok lu gak terima kok lu gak terima kok lu mau berubah kan sebenarnya ya memang gak nyambung gue tau tapi sebenarnya sulit untuk nyari kata-kata yang tepat bahwa mendefinisikan safe love itu sangat sulit makanya tadi kata-kata lu menurut gue sangat-sangat bagus jadi kalau safe love itu kayaknya harus komplit iya gak cuman satu sisi aja yang lu terima lalu lu abaikan semua yang lain lu mau safe love lu mencintai diri lu sepenuhnya everything mau dari itu kemampuan lu skill lu value lu tapi di saat yang sama lu juga bisa mencintai yang lu lu diri lu secara fisik again bukan berarti lu harus jadi super fit tapi lu mesti sadar bahwa hidup ini kan gak disitu terus kalau gak ada yang lu ubah nanti suatu saat tunggulah nanti 30-an 40-an iya dan when you start there is no apa ya gak ada kata terlambat gak lu masih bisa mulai asal lu mau mulai gak gue juga sempet gemuk banget gue sempet 100 kilo lebih gue tuh mulai olahraga tuh di umur gue 30 malah jadi kalau orang bilang oh mulai dari kecil ya kalau lu sooner is better gitu ya tapi gak ada kata yang telat sebenarnya gak ada kata yang telat sama sekali makanya ada orang nanya sama gue kita tuh kalau push up 10 kali tuh sebenarnya ngaruh gak sih ada pertanyaan seperti itu terus gue bilang ngaruh lu push up sekali yuk ngaruh lu kok bisa push up sekali ngaruh ngaruh daripada gak push up sama sekali ya kalau compare daripada gak ngaruh ngaruh bukan gak ngaruh berarti sekarang lu everyday you workout ya and then kardio jalan gitu ya gak berat-berat maksudnya percaya deh gue gak yang tiba-tiba mau lari jadi maraton atau udah ngangkat-ngangkatnya deadlift ngejar PR enggak kena back boss gak seberat itu kok yang gue lakukan memang sekarang jauh lebih berat bebannya tapi sebetulnya yang gue lakukan gak banyak olahraganya aja lebih-lebih di intensitas ke gerakan yang bener ke habit yang bener sama udah jadi otomatis jadikan itu habit aja udah ke dokter lagi sih lagi terakhir sebelum naik gunung sih and then apa katanya oh dia seneng banget dia seneng banget karena memang challenge ya maksudnya gak semua orang juga karena serta-merta lo ke dokter gizi lalu lo langsung bisa lihat hasilnya karena kan balik lagi lo ke dokter gizi cuman berharap berubah lo cuman berharap instant ya enggak juga it takes time it takes time dan lo gak tiba-tiba obese lo lakukan ini ke diri lo bertahun-tahun jadi kalau lo mau mau ubah udah pasti bukan ke dokter gizi sekali lebih gerupan lo siap beli baju baru yang ukuran lebih kecil enggak it's a matter of knowing gizi lo tuh apa yang lo perlukan supaya lo bisa ubah habit lo gue suka lo ngomong lo gak tiba-tiba obese gitu enggak orang gede gue jadi 140 kilo enggak dalam semalam tiba-tiba gue jadi gede gue melakukan ini dengan diri bertahun-tahun jadi untuk mengubah itu gue harus ubah pelan-pelan iya kenapa gak mencoba kayak potong lambung dan sebagainya ada gak itu enggak ada orang yang komentar mending orang komentar mending begitu gue puasin keluarga mending ini mending bariatrik mending ini makanya makanya pertanyaannya harus gue tanya ke lo buat apa maksudnya gue pengen bisa untuk memahami diri gue kalau misalnya ada orang melakukan itu ya itu pilihan mereka it's okay gak apa-apa it's okay if it helps your condition dan itu bisa jadi boost jumpstart memacu untuk lo memulai lifestyle yang beda gak apa-apa tapi kalau misalnya lo gak ada yang diubah kalau gue gak usah orang lain kalau gak ada yang diubah dari kebiasaan gue gue akan balik lagi karena gue udah pernah turun dulu gue akan balik lagi dan kemungkinan besar relapse gue akan lebih parah lagi beratnya tapi gue tau kok maksudnya ya gak usah sebut nama tapi ada orang juga yang melakukan hal seperti itu ya turun 3 bulan 6 bulan balik bos balik karena menurut gue begini akhirnya itu gak jadi pemacu tapi jadi merasa aman ya oh udah begini berarti kalau gue makan gak apa-apa nih jadi merasa aman dia kan awalnya gak bisa makan banyak karena lambungnya dipotong tapi lama-lama kan lambung juga menyesuaikan iya tubuh manusia ini unik loh iya pinter tubuh kita ini diciptakan sama Tuhan tuh kayak wah luar biasa sih menurut gue lu mau biarin dia hancur bisa tapi kalau lu paham mau lu benerin bisa bisa beneran bisa beneran dan terlalu 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 hancurinnya juga terlalu 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 berat badan quotes lu apa wah quotes apa ya biasanya kalau misalnya lagi bengong gitu kayak banyak gitu yang kepikiran yang bisa gue sampaikan kalau ditanya bingung bingung apa ya mungkin gini ketika mereka mau mulai apa yang harus mereka pikirkan lakukan sesuatu berulang-ulang kayak yang tadi gue bilang lu berulang-ulang mengisi tubuh lu kelebihan sampai yang lebih itu akhirnya disimpan jadilah lo habis nah kalau lu mau ubah lu mesti melakukan sesuatu berulang-ulang jangan pikirin jangan pikirin cuman mood aja jangan cuman pikirin motivasi gak perlu ngeliat video-video orang yang fit-fit doang gak apa-apa lu cari itu gak apa-apa tapi jangan fokus ke situ karena sebetulnya keputusan terbesarnya adalah lu memutuskan untuk melakukan sesuatu berulang-ulang yang cenderung berulang-ulang keliatannya kayak membosankan tapi kan lu kan memutuskan lu sendiri yang ambil keputusan untuk bikin jadi seperti itu lu sendiri yang gue sendiri yang memutuskan untuk kayak gue berulang-ulang makan berulang-ulang lebay-lebay stay aktif cari sesuatu lu suka lu ulang itu ulang-ulang cari caranya supaya setiap hari itu bisa lu ulang-ulang dan nanti lu akan lihat sendiri hasilnya wow berulang-ulang gue tertarik sekali sama kata-kata dia tadi bahwa lu kan gak obes tiba-tiba iya gak obes tiba-tiba jadi ketika lu mau berusaha untuk memperbaiki diri lu dengan self-love-nya lu karena because you love yourself then you want to fix yourself gitu kan intinya kan apa yang sudah baik di diri lu karya-karyanya bisa lebih baik lagi apa yang kurang diperbaiki basically that's right basically that's right and congratulations brother thank you congratulations kalau butuh gym dan sebagainya kasih tau gue i can just put you on gym one day i have a gym i have a gym oh ntar gue liat ya i have a gym dan gue ada gym juga di Fatma Matin tadi Bintaro gue juga buka dan sebagainya if you want just tell me give you a member card siap thank you gak butuh pity kan udah bisa sendiri but again thank you very much for coming mudah-mudahan bisa ngasih inspirasi banyak orang lah bahwa i'm quite a miss karena yang dilakukan sama Igor ini bukan sesuatu yang mudah gitu jadi yang gak bisa disuruh orang gak bisa apa bener-bener harus dia sendiri yang ngerubah dan untuk itu it takes courage dedication determination dan itu yang buat dia berhasil dalam hal apapun mau karyanya mau apanya take the same things thank you brother thank you i'll see you again 5 4 3 2 1 and close the door i'll see you next time i'll see you next time i'll see you next time